Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa di video kali ini aku bakalan share lagi salah satu ide jualan minuman Ini cocok banget dijual pas nanti bulan puasa dan bisa jadi referensi buat jualan teman-teman semuanya Nah buat yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya yuk kita buat sama-sama Pertama-tama kita bikin jelinya dulu Siapkan panji kemudian masukkan nutrijel rasa coklat yang kemasan 30 gram Kemudian masukkan 50 gram gula pasir atau sesuai selera Kemudian masukkan 700 mili air Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk hingga mendidih Setelah mendidih seperti ini angkat telur tuang ke wadah kemudian tunggu sampai ngeset Untuk selanjutnya aku mau masak sagu mutiara pertama-tama kita didihkan 800 mili air Setelah mendidih kemudian masukkan 50 gram sagu mutiara Kalau pengen hasilnya itu lebih banyak bisa juga menggunakan 100 gram Tambahkan warna-warna coklat secukupnya aja kemudian kita aduk rata Untuk selanjutnya ini kita tutup dan kita masak selama 5 menit Setelah 5 menit ini tinggal kita buka dulu tutupnya terus kita aduk rata Kalau misalkan teman-teman pakai panci biasa harus ngaduk itu sesering mungkin Biar nggak nempel di bawah Untuk selanjutnya ini kita matiin kompornya Kemudian kita diamkan selama 30 menit sambil ditutup seperti ini ya Setelah 30 menit kemudian hasilnya seperti ini Ini belum mateng-mateng banget karena di tengahnya itu masih ada putih-putihnya gitu Kemudian untuk selanjutnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Terus kita nyalain kompornya dan kita tunggu sampai mendidih kembali Setelah mendidih lagi seperti ini kita masak selama 7 menit sambil tutup ya Nah ini dia setelah 7 menit aku masak untuk sagu mutiaranya udah mateng Untuk selanjutnya ini tinggal kita matiin kompornya Kalau misalkan pengen mateng sempurna banget ini kita diamkan lagi sampai dingin sambil ditutup ya Karena ini masih tengahnya itu masih ada putih-putihnya gitu sebagian Nah ini nutrijelnya udah ngeset ini tinggal kita potong-potong Dan ini untuk sagu mutiaranya udah mateng teman-teman bisa lihat aja ini gak ada putih-putihnya di tengah Berarti ini sudah mateng sempurna Ini mau aku cuci atau kita bilas satu kali ya Biar gak terlalu lengket seperti ini Dan ini hasilnya setelah aku bilas Untuk selanjutnya kita bikin kuahnya Aku menggunakan indokape yang cappuccino sebanyak 3 saset Kemudian masukkan juga 2 bungkus nescape klasik atau kopi tanpa ampas Kemudian larutkan dengan air panas Ini aku pakai sebanyak 500 ml Masukkan sisa air panas tadi Dan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kopinya larut Setelah tercampur rata untuk selanjutnya kita masukkan 500 ml susu cair full cream Bisa juga diganti dengan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Untuk selanjutnya kita masukkan 80 gr kental manis atau sebanyak 2 saset Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Terus kalau dirasa kurang manis atau kemanisan bisa ditambahin lagi air atau susunya Terus kalau kurang manis bisa ditambahin lagi kental manisnya Untuk selanjutnya kita campurkan isiannya Yang pertama-tama aku masukkan jelly atau nutrijil coklat Kemudian masukkan sagu mutiara Terus ini tinggal kita aduk-aduk aja hingga semuanya itu tercampur rata Terus selanjutnya siapkan coklat batang yang sudah aku cairkan sebelumnya di atas air panas Sampai cair kayak gini Terus siapkan juga standing pouch untuk pengemasan Terus ini kita langsung tempelin aja di dinding-dinding plastiknya seperti ini Sembarang aja pokoknya biar ada motif-motifnya gitu Biar nggak polos-polos banget Ini aku pakai coklat batang biar nanti tuh nggak luntur gitu ya Kalau udah selesai ini tinggal kita tunggu aja sampai coklatnya itu mengering Tapi sambil dibuka seperti ini ya untuk STP-nya Biar nggak nempel Nah ini untuk coklatnya udah nge-set seperti ini Nah teman-teman bisa lihat Untuk cara masukin minumannya Aku menggunakan cup kecil yang dipotong bagian ujungnya Terus kita masukkan seperti ini biar nggak belepotan Untuk selanjutnya ini tinggal kita tuang aja minumannya Jangan sampai penuh-penuh banget Sisakan space sedikit untuk tutupnya nanti Kalau udah penuh tinggal kita rapetin aja dengan cara seperti ini ya Untuk pengemasan nggak harus pakai standing pouch Bisa juga menggunakan botol plastik Yang ukuran 250 ml Kalau udah selesai ini jadinya tuh 9 pouch Cuman yang satu pouchnya itu lebih kurang sedikit gitu ya Dan ini biar lebih cantik tampilannya Kita kasih stiker seperti ini di bagian tangannya Nah ini dia hasilnya Ini tinggal kita masukin aja ke dalam kulkas Untuk tahannya ini tahan sekitar 4 harian Tapi di dalam kulkas ya Terus untuk coklatnya sendiri Ini nggak bakalan luntur sama sekali Karena kan kita pakai coklat batang Jadi tampilannya bakal tetap seperti itu Dan itu yang bikin cantik banget ya Untuk rasanya menurut aku ini enak banget Manisnya pas Terus kopinya juga kerasa Pokoknya ini enak banget Dan rekomen buat temen-temen yang mau jualan Oke cukup sekian video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi temen-temen semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya